Halo halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih di channel aku mama kain dra gimana nih semua kabarnya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wafiat ya amin sekarang udah awal bulan ya teman-teman udah pada gajian kan ya waktunya kita mengatur anggaran di bulan September ya tapi sebelumnya aku ini lagi jajan dulu nih jajan kalau di Bandung ada yang namanya Cilung nah ini nih Cilung namanya jadi ini tuh Aci di Gulung gitu banyaknya di jajanan SD enak loh di daerah kalian ada nggak nih Cilung kayak gini harganya murah cuma 2000an aja kita udah dapet Cilung kayak gini nah biasanya nih aku kalau jajan kayak gini nunggu suami pulang dan biasanya sore-sore ya kayak udah beres oke sekarang aku mau berbagi ya tentang budget and save di bulan September ya gimana nih teman-teman udah pada menuliskan anggarannya di bulan September belum biar keuangannya nggak boncos ya di akhir bulan nah di anggaran bulan September ini ada alokasi-alokasi tertentu yang aku naikin dan ada yang diturunin juga nih itu disesuaikan dengan evaluasi budget Agustus yang kemarin ya kemarin di tanggal 3 September 2022 BBM mengalami kenaikan ya teman-teman pertalian jadi Rp10.000 dan pertamaks jadi Rp14.500 itu biasanya akan berdampak ke harga-harga kebutuhan setelah baru saja kemarin-kemarin kita sudah menghadapi kenaikan minyak goreng ya terus dilanjutkan telur terus bahan-bahan kayak cabai bawang merah dan lain-lain ya sekarang kita dihadapkan lagi nih dengan kenaikan BBM ya mudah-mudahan Allah selalu cungguhkan riski kita ya dan insya Allah pasti akan cukup ya harus percaya dengan riski yang telah Allah tetapkan semangat ya mom terus balik lagi ya ke topik di video ini yaitu budget September seperti biasa aku membagi ke dalam beberapa kategori yaitu giving, saving, dan living nah pola metode budget seperti ini tuh aku terinspirasi dari vlognya mbak Devi Nur Sinta ya terima kasih ya mbak Dev untuk giving dan savingnya itu masih sama ya nah untuk saving ini aku bagi menjadi 5 yaitu tabungan rencana, pendidikan anak, paket lebaran, investasi, dan yang terakhir adalah sinking fund nah untuk pendidikan anak masih di 100 ribu ya mudah-mudahan nih aku pengen nambah sebenarnya mudah-mudahan nanti bisa amin yang selanjutnya paket lebaran 150 ribu, investasi 100 ribu, dan nyesin gengfangnya jadi 100 ribu selanjutnya ada kategori living nih nah di living ini ada sedikit perubahan jadi aku yang tadinya ada 4 kolom aku reduksi menjadi hanya 3 kolom aja ya itu kategori ada nominal dan ada sisa jadi aktualnya aku gak pake karena aku bukan orang yang detail menuliskan satu persatu pengeluarannya jadi kemarin itu suka gak cocok gitu loh yang terpenting aku mengambil uang dari postnya masing-masing nah untuk kategori di living ini groseris sama belanja mingguannya sama ya groserisnya 350 dan belanja mingguannya 600 ribu per minggunya 150 ribu nah terus kalon sama gas serta telur dan beras juga masih sama nah yang berubah itu adalah kebutuhan anak jadi kebetulan anak aku tuh lagi tahap toilet training insyaallah di bulan ini anak aku udah beres kayaknya toilet trainingnya jadi bulan ini aku gak beli pampers jadi anggarannya dikurangi 50 ribu jadi 250 ribu ya lanjut itu transport transport aku naikin 50 ribu karena BBM naik internet dan dana darurat itu masih sama listrik dan PDAMnya masih sama ya 250 ribu rupiah ternyata dengan metode seperti ini itu lebih kelihatan menaik kelebihan dan yang kekurangannya oke sekarang dihitung dulu nih pengeluaran di living itu ada berapa dan ternyata totalnya itu adalah 2.500.000 rupiah mudah-mudahan pengeluaran ini akan sesuai budget ya di bulan ini amin walaupun BBMnya sudah naik untuk groseri sebelanja mingguan dan lain-lain itu masih tetap karena aku mau menunggu dulu nih bulan ini apakah masih bisa dengan anggaran seperti itu lanjut ya ini waktunya memindahkan uang-uang yang ada ke dalam postnya masing-masing ternyata dengan cara mengambil cash dan mempostnya ke dalam kategori seperti ini itu membuat keuangan dalam rumah tangga aku ini lebih baik dan terkontrol ya dibandingkan aku mengambil sedikit demi sedikit uang ke ATM jadi kalau misalnya uang di dompet udah habis ambil udah uang di dalam dompet habis ambil jadi itu tuh lebih boros sih walaupun udah dianggarin atau udah ditulis gitu tapi balik lagi ya setiap istri itu punya kenyamanannya masing-masing dalam mengelola keungan rumah tangga jadi yang terpenting itu kita bisa mengelolanya dengan baik dan bijak serta jangan lupa untuk bersedekah dan menabung ya dan budgeting ini sebenarnya bertahap banget bagi aku jadi awal-awal itu susah banget untuk sisa sampai sekarang ternyata aku bisa mengontrolnya lebih baik jadi semuanya itu ternyata butuh proses ya nah sekarang ini aku pindahin sinking fund nya yaitu pendidikan anak Rp100.000 dan aku masukin Rp50.000 ke kurban dan juga Rp50.000 di gift karena aku rencana mau membeli sesuatu nih di bulan ini hmm teman-teman pernah mengalami gak ketika kondisi keuangan kita itu sedang berada di bawah kita tuh selalu khawatir tentang rezeki untuk esok dan esok harinya dan terkadang suka lupa kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah sudah ada porsinya masing-masing tugas kita itu adalah ikhtiar semaksimal mungkin untuk menjemput rezekinya dan bersyukur atas apa yang sudah kita peroleh yang penting kita selalu bersyukur ya karena rezeki itu tidak hanya selalu dalam bentuk materi banyak semuanya bisa dalam bentuk kesehatan anak bisa minum makan bisa berdiri bisa jalan dan banyak lagi ya tak terhingga deh nikmat riski itu Alhamdulillah budgeting bulan ini sudah beres ya mudah-mudahan apa yang aku share disini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya jangan lupa bantu untuk subscribe channel aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye semua bye selamat menikmati